Intro Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Darah Tumpah Dari percik pemandik beberapa hari sebelumnya Polemik berpuncak pada tetesan darah pada tanggal 12 September 1984 Pecahlah kerusuhan yang melibatkan masa Islam dengan aparat orde baru Korban tewas nyaris seluruhnya meregang nyawa lantaran Diterjang timah panas dan senapan tentara Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu Bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal Yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an Semua organisasi di bumi Nusantara wajib berasaskan Pancasila Tidak boleh yang lain Artinya siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik resim orde baru Maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila Di tengah suasana yang terkesan represif itu Terdengar kabar dari langgar kecil di pesisil utara ibu kota Abdul Qadir Jailani Seorang ulama sekaligus toko masyarakat Tanjung Priu Disebut-sebut Kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat Sebagai provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional Dari sibulah kejadian berdarah itu bermula Dalam ekspresi pembelaannya di pengadilan Abdul Qadir Jailani menyampaikan kesaksian yang barangkali Berbeda dengan versi resmi pemerintah orde baru Selepas subuh usai peristiwa Tanjung Priu Jailani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau Akhir 1985 Pengadilan menjatuhkan fonis terhadap mantan ketua umum gerakan pemuda Islam Indonesia itu Jailani dihukum 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak Bidana subversi melalui ceramah hutbah dan tulisan-tulisannya Selain Jailani Persidangan juga menyeret sejumlah tokoh cendikiawan Islam lainnya Seperti AM Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Nur dan lainnya Yang dituding sebagai aktor intelektual dibalik bentrokan tersebut Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan Majelis Hakim menyatakan seluruh tertunggu dinyatakan bersalah Dan dicatuhi sanksi bui yang lamanya bervariasi hingga belasan tahun Seperti yang dikenakan kepada Jailani Jailani sempat menyampaikan ekspresi pembelaannya di pengadilan Termasuk kronologi yang mengiringi insiden berdarah Tanjung Priu pada tanggal 12 September 1984 itu Kesaksian Jailani ini lalu diterbitkan dalam buku yang judulnya sama dengan ekspresi pembelaannya di pengadilan Yaitu musuh-musuh Islam melakukan ofensif terhadap umat Islam Indonesia sebuah pembelaan Dalam ekspresi pembelaannya Jailani menceritakan awal mula perselisihan warga kontra aparat itu Sabtu 8 September 1984 Dua bintara pembina desa atau babinsa Riko Ramil datang ke Musala Al-Sadah di Gang 4 Koja, Panjung Priu Mereka memasuki area tempat ibadat tanpa melepas sepatu dengan maksud mencobot pamflet Yang dianggap berisi ucaran kebencian terhadap pemerintah Jailani menyebut Kedua babinsa itu memakai air comberan dari God untuk menyiram pamflet tersebut Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermanu, salah satu anggota babinsa Pelakunya yang dihadirkan sebagai saksi Dengan Dali, pamflet-pamflet itu ditulis dengan biloks yang tidak bisa dihapus Dan tidak ada perlakaan di tempat itu untuk dipakai menghapusnya Maka tidak ada cara lain Kecuali menyeramnya dengan air comberan Kelakuan buah babinsa ini segera menjadi kasa kusuk Di kalangan jemaah dan warga sekitar Dali masih menahan diri Untuk tidak langsung merespon secara frontal Namun tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang Untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai Sebelum polemik yang lebih besar Dua hari kemudian Masih dari penuturan Jailani Terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musalah Dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah Adu mulut itu sempat terhenti Setelah dua babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur Yang terletak tak jauh dari masalah musalah Namun kabar telah terlanjur beredar Masyarakat mulai berdatangan ke masjid Situasi tiba-tiba ricu Karena salah seorang dari kerumunan masa Membakar sepeda motor milik tentara Aparat yang juga sudah didatangkan Segera bertindak Mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator Empat orang ditangkap Termasuk dua oknum pembakar motor Penahanan tersebut tak pelak membuat masa Semakin kesal terhadap aparat Namun kata Jelani Masyarakat masih mencari Cara agar persoalan ini Tidak harus melibatkan masa dalam jumlah besar Keesokan harinya tanggal 11 September 1984 Jemaah meminta bantuang kepada Amir Biki Untuk merampungkan permasalahan ini Amir Biki adalah toko masyarakat Yang dianggap mampu Memediasi antara masa dengan Tentara di Kodi maupun Korami Amir Biki segera merespon permintaan Jemaah itu Dengan mendatangi Kodim Untuk menyampaikan puntutan Agar melepas empat orang yang ditahan Namun ia tidak memperoleh jawaban yang pasti Maka Bahkan terkesan Dipermainkan oleh Petugas-petugas di Kodim itu Merasa dipermainkan Amir Biki kemudian menggagas pertemuan Pada malam harinya Untuk membahas persoalan ini Para ulama dan toko-toko agama Dimohon datang Undangan juga disabarkan kepada Umat Islam sejak rasa dan sekitarnya Forum umat Islam itu dimulai Pada sekitar jam 8 malam Dan berlangsung selama lebih kurang 3 jam Amir Biki sebenarnya bukan seorang pencerama Namun oleh jemaah yang hadir Ia didesak untuk menyampaikan pidato Dalam forum tersebut Amir Biki pun naik di nimbar Dan berseru Kita meminta teman-teman kita Yang ditahan di Kodim Mereka tidak bersalah Kita protes pekerjaan Oknum-oknum abli Yang tidak bertanggung jawab itu Kita berhak membelak kebenaran Meskipun kita menanggung risiko Kalau mereka tidak dibebaskan Maka kita harus memprotesnya Kita tidak boleh merusak apapun Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan Berarti itu bukan golongan kita Lanjut Amir Biki mengingatkan para jemaah Lantaran permohonan pembebasan ampal tahanan Yang tetap tidak digubris Hingga menjelang pergantian hari Maka pagi hari 12 September 1984 Sekitar 1.500 orang bergerak Sebagian menuju Polres Tanjung Preok Dan yang lainnya ke arah Kodim Yang berjarak Tidak terlalu jauh Hanya sekitar 200 meter Masa yang menuju Polres Ternyata sudah dihadang pasukan militer Dengan persenjataan lengkap Bahkan tak hanya senjata saja yang disiapkan Juga alat-alat berat termasuk panser Beringatan aparat dibalas Takbir oleh masa yang terus merengsek Para tentara langsung menyambutnya Dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis Korban mulai berkelimbangan Ribuan orang panik Dan berlarian Di tengah hujan peluru Aparat tentu saja memberondong masa Dengan membabit buta Bahkan seorang saksi mata mendengar Umpatan dari seorang tentara Yang kehabisin amunisi Bangsat Pelurunya habis Anjing-anjing ini masih banyak Dari arah pelabuhan Dua truk besar yang mengangkut Pasukan tambahan datang Dengan kecepatan tinggi Tak hanya memuntahkan peluru Dua kendaraan berat itu juga Menerjang dan melindas Masa yang sedang Bertiarap di jalanan Suara cerit kesekitan berpadu Dengan bunyi gemertak Tulang-tulang yang remuk Pernyataan jalan ini Di pengadilan Mengamini Bahwa aksi brutal aparat itu Memang benar-benar terjadi Kejadian serupa Dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim Aparat meminta Tiga perwakilan untuk maju Sementara yang lain harus menunggu Ketiga-tiga perwakilan masa itu Mendekat tentara Justru menyongsong mereka Dengan tembakan Yang memicu Gemert kebandingan masa Buluan orang tewas Dalam fragment ini Termasuk Amir Biki Tidak diketahui secara pasti Berapa korban Baik yang tewas Luka-luka Mampu hilang Dalam terakhir Tanjung Priu Karena pemerintah Orde baru Menutup fakta yang sebenarnya Penglibat abri saat itu L.B. Murdani Mengatakan bahwa 18 orang Dan 53 18 orang tewas Dan 53 Luka-luka Dalam insiden tersebut Namun Pernyataan penglimat abri tersebut Sangat berbeda Dengan data dari Solidaritas Untuk peristiwa Tanjung Priu Yang Juga didukung oleh Kesaksian Jailani Lembaga ini menyebut Tidak kurang 400 orang tewas Dalam tragedi Kendara itu Presiden Republik Indonesia Yang berkuasa Kala itu Soeharto Tampaknya tidak pernah Menyesalkan peristiwa Tanjung Priu Pada tahun 1984 Dalam buku Suharto Pikiran ucapkan dan Tindakan sayang Yang terbit Apatah setelah insiden Membelukan itu Sang penguasa Berujak Peristiwa Tanjung Priu Adalah hasil dari Hasut dan sejumlah Pemimpin di sana Melaksanakan keyakinan Dan syariat agama Tentu saja boleh Tapi Kenyataannya Ia mengacau Dan menghasut Rakyat untuk Memerontak Menuntut dikeluarkannya Orang yang ditahan Terhadap yang Belanggar buku Ia tentunya harus Diambil tindakan Terima kasih telah menonton